Terus itu disitu ada ATM semuanya Atau saya harus lapor polisi Saya kata mau bilang nomor majikan Iya dong KTP ATM Hilang itu semuanya harus lapor Polisi dan juga pada bank Takutnya nih dimanfaatkan oleh Orang-orang yang tidak bertanggung jawab Oh gitu ya Maksud saya kehilangan Terus apa itu Sekiranya di Taipo itu Di mana ada kantor polisi sayang Dimanapun ada kantor polisi Betul Jadi kamu kehilangan apa yang disitu Lapornya lebih baik ngomong sama majikan Terus gini maksud saya Apakah polisi nanti Telepon majikan saya atau enggak ya Enggak sayang Enggak ada hubungnya Enggak ada Polisi telpon majikanmu Oh gitu ya Cuma kan tadi aku nanya-nanya Disitu ada ATM Hukum sama ATM BNI itu Saya takut kan Enggak apa-apa Sekarang buat laporan kehilangan Sekarang itu buat laporan kehilangan Itu enggak usah lapor polisi Di situ ada mesin Ada mesin Tinggal ngetik aja di situ sayang Ngajak teman yang bisa bahasa Inggris Oh gitu ya Betul Jadi setelah itu Kamu di hari berikutnya Di hari Selasa Kamu datang ke banknya Banknya apa sih sayang BNI dan Bang Hongkong Ngerti Bang Hongkong ada namanya sayang BHS Hah? BHS Itu yang nampungkan majikan HSBC HSBC Iya-iya itu Iya-iya itu Maaf ibu yang Enggak apa-apa Enggak apa-apa Enggak apa-apa Laporkan Karena hari ini Laporan ke kantor polisi Setelah itu Besok Laporan ke bank Bahwa ATM hilang Biar enggak dipakai orang lain sayang Enggak saya Saya tanyakan gini Apakah itu Aku termasuk Kriminal Saya takut kan Di Hongkong kan Kalau ada kriminal Kan enggak boleh kerja lagi Di Hongkong Itu bukan kriminal sayang Iya-iya Enggak usah Enggak usah takut Sampai Sampai membuat kamu Kayak gitu Enggak Enggak kayak gitu sayang Iya-iya Iya-iya Kalau nantik saya kan Biar pikir Enggak usah Apa-apa Itu pokok saya Tapi pokok itu Kalau marah Minta ampun Yang penting Kamu tenang dulu Dirimu tenang dulu Jangan Kamu kayaknya ketakutan Banget Enggak usah takut Iya takut Uang aku ilang Yang ini Yang itu Soalnya Masih kan Laki-laki itu Kalau marah Untuknya Tolong Itu Kalau bang 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 Itu Hokol Itu bisa gak Saya murah sendiri Bang Apakah harus Bisa sayang Gitu ya Tetap laporan kantor polisi Punya surat keterangan Hilang Terus kamu dateng ke Bang lagi Bawa KTPmu Bawa paspormu Bawa kontrak kerjamu Nanti dikasih yang baru Dikirim lagi ke alamatmu sayang Bang Hokol itu ya bu Iya HSBC kan Bangnya mba Iya Betul HSBC Iya Berarti di KAIPO sini Langsung laporkan Kantor polisi itu ya Betul Betul Uangnya hilang berapa sayang Kalau Kalau uangnya saya Enggak Enggak Itu Enggak apa-apa Mungkin Ada lima ratusan Amang uang Indonesia Satu juta Terus Apa itu ATN Itu yang saya pengetik Dari semalam Enggak bisa tidur Makanya Sampai telepon saya Kayak ngebut banget Makanya Sebenarnya saya belum Ngangkat telepon nih Tapi yaudah Enggak apa-apa Sekarang udah Enggak takut kan ibu Enggak apa-apa Enggak apa-apa Ibu KTP Itu di rumah Enggak ikut ilang Ya syukur Alhamdulillah Kalau gitu Berarti besok pagi Gitu aku Apa itu Ke kantor polisi Mana aja Minta itu bisa ya bu Dimana saja Enggak apa-apa sayang Yang paling penting adalah Setelah lapor polisi Ngurusin ATMmu Yang HSBC Itu sayang Oh Itu Soalnya Kalau kamu sudah Buat paspor duluan Paspormu kan Ditahan ini Sama KJRI Berarti kamu harus Ngurusin bankmu dulu Jadi buat paspornya Siang-siangan Atau sore gitu Oh gitu Kan bisok pagi kan Koko bilang Katanya kamu Bisok pagi harus ke KJRI Ngurus paspor Gitu Aku bilang Iya Hari ini aku gak boleh libur Aku kemarin ada Itu buju nih Ada musim Jadinya aku Sampai semalam Aku gak bisa tidur Aku mau majikan Takut Itu Aku kalau bisa Selesaikan sendiri Gitu maksud saya Oke Sekarang udah gak takut Toh Iya Sudah tenang Saya takutin Itu bukan karena Saya kriminal ya Bu Yudhia Enggak sayang Itu kan ilang Kriminal itu Kalau kamu jual ATMmu ke orang Sudah faham Iya Iya Kamu merasa bahwa temenmu Atau mungkin Dia gak sengaja nih Ngambil dompetmu Kan bisa jadi Ya aku kali itu Sejauh-jauh-jauh Gak mengambil pusing Yang penting ATM aku Kembali itu Sudah Alhamdulillah Maksud aku Aku bisa Ngurusnya Lebih Gitu loh Ternyata Jadi aku Telefon ke pihak Bang Katanya harus Ngurus Berhilangan itu Betul Berarti harus Itu nanti ATMnya Bang sini Harus juga Itu ya Bu Juni Apa Itu kan Ke alamat Yang majikan sini Betul Pasti Koko tau ya Nanti Kenapa ada Surat Bang Gak masalah Kan Bangnya ilang Kan gak ada masalah Kan cuman ditanyain Ini Bangnya kan ada ATM baru Sayang Gak ada masalah Mikirnya Jangan terlalu Kebantaran Biar jangan Kemerungsung Gini lah Mbak Kalau saya Lihat kamu Saat ini Posisi yang Kemerangsang Kemerungsung Ketakutan Saya lihat kamu Pasti saya Interminit kamu Tapi kalau Kamu ngomongnya Tenang Orang kan Paham Namanya Orang kehilangan Kan gak ada Yang pingin Bener gak sih Jadi Udah Jangan Jangan Didramalisir Seolah-olah Mati saya Habis saya Aduh Gimana Jangan mikir Yang jelek dulu Kenapa sih Tidak berpikir Positif Tidak berpikir Paham Paham Sudah 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 Paham Sudah 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 Tidak apa-apa Terima kasih Tenang Tenang Sedikit Kenapa Kamu gak bakalan Dipenjara Kalau itu Kriminal Tetap Bener gak Jadi Janganlah Berpikiran Yang terlalu Terlalu Menakutkan Saya sendiri Dengarnya Jadi takut Kalian ini Mikirnya Kebanteran Menurut Pendapat saya Jadi Ya boleh Mikir Kebanteran Siapa Yang melarang Cuman Jangan Sampai Kalian Sendiri Hancur Lebur Karena Pikiran Kalian Bisa Dipahami Kata-kata Saya Kadang-kadang Kalian Terlalu Takut Sampai Kalian Gak Bisa Mikir Kedepannya Seperti Apa Dan Bagaimana Terus Kalian Gak Gitu Emang Ada Yang Bisa Membantu Kalian Kan Gak Juga Bener Gak 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 Bisa Membantu Kita Kecuali Diri Kita Sendiri Lah Iya Kalau Miss Yuni Ngangkat Telepon Kalau Kalau pas Miss Yuni Ngangkat Telepon Gak Masalah Lepas Gak Ngangkat Telepon Ya Apa Pikirannya Kan Jadi Gak Jelas Karena Itu Miss Yuni Selalu Bilang Bahwa Tenangkan Hatimu Dulu Jangan Kemrongsong Kemrangsang Kembrengseng Mati Kadang-kadang Kalian Tidak Bisa Mengontrol Ego Halo Halo Miss Yuni Iya Selamat Pagi Saya Saya mau ke kantor Minta alamatnya Kamu cari Oh Soalnya Miss Yuni Lagi live Kamu liatkan di Youtube Alamat Yuni TKW Hongkong Oke Sama-sama Ya Buat teman-teman Semuanya Jangan Kemrungsung Hatinya Saya cuma Mengingatkan Karena kita itu sama Siapa sih Yang gak takut Dengan polisi Oh Miss Yuni Ya pedih Jadi Jangan dipikin Terlalu ya Kalau ada masalah itu Jangan sampai kalian Stres sendiri Terima kasih